Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. Sejumlah poin pertimbangan disampaikan KPK yang menjadi dasar penetapan tersangka Setia Novanto. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Taris Hirziman langsung dari gedung KPK Jakarta. Taris, apa saja poin-poin pertimbangan yang menjadi dasar dari tim penyidik untuk menetapkan status Setia Novanto sebagai tersangka? Ya, berita dalam konversi pers yang digelar oleh penyidik KPK, khusus dari tadi pimpinan KPK itu Agus Raharjo, Satu Situmorang, dan juga ada juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan bahwa penetapan Setia Novanto, Ketua DPR RI, dan juga Ketua Mempartai Golkar sebagai tersangka dalam kasus KTP Elektronik ini ada di dasari beberapa hal. Di antaranya setelah mendengarkan fakta persidangan atas terdakwa Irman dan Sugiharto, tim penyidik KPK menemukan sejumlah bukti yang bisa menjadi dasar dari penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Di samping itu juga, selain bukti yang didapat dari fakta persidangan, juga ada sejumlah keterangan yang dihimpul dari saksi lain yang sudah diperiksa, baik itu di persidangan ataupun di KPK, yang mengarah kepada penetapan tersangka Setia Novanto pada malam hari ini. Sebagaimana disampaikan dalam konsumsi persi tadi, berita bahwa Setia Novanto ini dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus proyek KTP Elektronik ini, karena diduga memiliki keterkaitan secara langsung melalui Andi Agustinus alias Andina Rogong sebagai pelaku, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR, serta pada saat pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP Elektronik ini. Untuk itu, Setia Novanto diijerat atau disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 yang jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana, ini mengenai hukuman yang disampaikan untuk Setia Novanto yang bisa mencapai 20 tahun penjara. Sebelumnya, sudah ada beberapa tersangka dalam kasus KTP Elektronik ini, berita mulai dari Irman dan Sugiharto yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, juga ada Andi Agustinus alias Adina Rogong yang saat ini masih diperiksa sebagai tersangka, dan dengan ditetapkan Setia Novanto sebagai tersangka, maka sudah ada 4 tersangka dalam proyek kasus korupsi KTP Elektronik ini yang merugikan negara sebesar kurang lebih 2,3 triliun rupiah. Berita Taris lantas kemudian apa tindak lanjut dari KPK setelah menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka? Untuk saat ini KPK masih akan terus mencari informasi terkait dengan pengembangan kasus KTP Elektronik ini, termasuk juga merisa sejumlah saksi lain yang diduga menerima aliran dana dari pengadaan proyek ini. Sebagaimana disampaikan dalam konversi tadi juga bahwa untuk penahanan Setia Novanto juga sampai saat ini masih dalam pertimbangan, karena tim penyidik yang berada di lapangan ataupun yang sedang meneliti lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus ini, masih akan mendalami terlebih dahulu, sebelum nantinya akan memutuskan apakah Setia Novanto akan ditahan atau tidak. Namun untuk saat ini juga rencananya masih ada beberapa pihak lain yang masih akan dipanggil, baik itu untuk diperiksa ataupun nantinya bisa saja ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima aliran dana. Untuk lebih jelasnya berikut kita simak pernyataan dari juru bicara KPK, Febri Diansyah. Kita juga melakukan analisis pendalaman dan juga pengembangan penanganan penerima. Ada sejumlah nama yang juga sudah kita sebutkan di dakwaan, di sidang, dan di tuntutan, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana. Itu cukup banyak yang kita sebutkan, tentu kita akan proses lebih lanjut, karena kami paham betul bahwa publik sangat menginginkan kasus KTP elektronik ditangani secara di atas. Mbak, apakah KPK akan melakukan KTP? Untuk sementara demikian, Rita kembalikan dari studio. Terima kasih, Tarisya Riziman melaporkan.